Sejumlah sopir maupun kernet bes antar-kota antar-provinsi yang masuk ke terminal TPA Purboyo Kota Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana bekerjasama dengan pihak terminal. Subkoordinator Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa dan Nabza, DIMKES PPKB Kota Madiun, Trihari Wahyu Nimpias mengatakan, kegiatan ini akan intensif dilaksanakan untuk memastikan sopir dan kernet bes dalam kondisi prima, apalagi mereka mengangkut penumpang untuk keperluan budik dan balik lebaran. Para driver, para sopir, kita dari sini, kita present kesehatannya termasuk ada kaksanya atau tidak untuk keselamatan pasien. Jadi memastikan bahwa mereka membawa kendaraan itu dalam komunikasi atau layan kesehatan. Jika nanti ada temuan, apa? Ada temuan, biasanya nanti kita koordinasikan dengan kepala terminal, karena beliau yang besar menentukan ini bisa berangkat atas dunia. Jadi kami hanya sebagai pemeriksa dan berdasarkan dengan terminal sebuahnya. Ada berapa orang yang harus berisah? Kita tidak ada takdir orang, mbak, tapi kita pakai jam. Jadi setiap dua hari, pelaksanaan, rencana tanggal sekarang atau besok. Kalau sekarang mulai jam 12 sampai jam 3, terus besok kita mulai jam 9 sampai jam 12. Kenapa sitenya beda? Karena diharapkan tidak mendapatkan sopir-sopir yang berbeda pula. Kalau itu tetap di jam 12, sopirnya akan sama ya. Sementara itu, Zainal, salah satu kru bes menyambut positif pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dengan demikian, ia mengetahui secara pasti kondisi kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol. Maupun tes urin. Tujuannya untuk mengetahui kesihatan kru awak kendaraan bus yang masuk ke terminal Purboyo pada masa angkutan lebaran tahun ini.